Halo Assalamualaikum, sekarang saya mau mencoba menggunakan power 19V jadi nanti bisa dilihat mungkin perbedaannya atau ini kalau yang kemarin yang udah di coba dari kemarin 24V dia arusnya sekitar 3A dan dayanya sekitar 72W kalau sekarang kita coba menggunakan 19V untuk arusnya dia sekitar 2,38A terus daya yang dikeluarkan sekitar 45W oke, ini mulai dari kecepatan panas ya ini masih adem disini kebaca 31 derajat celcius ini tangan saya agak anget ya naik 32 jadi kita coba untuk kecepatan panas dia berapa detik kira-kira menggunakan 19V sampai dengan di sekitar 320 derajat celcius oke, coba kita nyalakan dulu kita siapkan timah kita coba nyalakan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 detik udah ini sekitar 9 sampai 10 detik dia sudah bisa melelehkan timah ya udah bisa melelehkan timah terus untuk apa untuk panas yang dihasilkan juga sama dia bisa mencapai 500 derajat celcius juga sama ini kita coba masih di 320 disana kebaca 327 terus coba kita naikkan di 370 ya disana kebaca 390 malah lebih tinggi malah sampai 400 ya coba kita naikkan nanti tinggal di kalibrasi ini di 400 dia kebaca 400 20 430 kita boss ke 500 derajat celcius bisa sampai berapa 490 92 93 94 95 96 497 498 499 500 kuat ya 500 derajat celcius jadi kalau yang tadi yang 400 mungkin di kalibrasi kedua kita turunkan kalau misalnya apa tadi di angka sekitar 370 ya jadi tinggal diturunkan saja disini kalibrasinya kalibrasi yang kedua nunggu turun dulu jadi sebenarnya kita bisa sesuaikan bisa sesuaikan sendiri untuk apa panasnya jadi kalau misalnya apa tidak sesuai antara yang ditampilkan di box control dengan di thermometer tinggal kita atur kalau terlalu rendah ya kita tinggal naikkan setting kalibrasinya kalau terlalu tinggi kita tinggal turunkan di setting kalibrasinya nah ini 300 kita turunkan saja ini kan 301 disini disana juga 301 coba kita turunkan di kalau kalibrasi ketiga dia berapa coba dilihat dulu nah disini disini 390 kita naikkan coba kita set kesini jadi kita coba lagi di 320 320 320 coba ya 321 319 318 turun lagi 320 ya normal dia naik turun naik turun karena dipanaskan di 350 coba oke 350 disana kebaca 359 360 gak apa-apa tadi masih saya naikkan masih di atasnya nanti tinggal di kalibrasi lagi diturunkan lagi 370 ya kebaca 377 400 kebaca berapa 408 bisa kita turunkan lagi kalibrasinya kalau mau dipaskan dipaskan disesuaikan supaya pas dengan nilai yang sebenarnya mungkin kurang lebihnya sekitar 2 sampai 3 derajat celcius 386 386 386 set 400 kita lihat nah sama ya 400 gak apa-apa lebih 1 lebih 2 derajat celcius gak apa-apa coba turunkan 370 jadi enaknya box control ini kita bisa menyesuaikan sendiri panasnya bisa dikalibrasi ada menu kalibrasi jadi kalau terlalu rendah kita bisa naikkan nah ini 370 kebaca 370 pas ya di 371 koma 1 gak apa-apa masih sesuai sekarang 350 jadi kira-kira seperti itu ini hanya mencoba untuk menggunakan supply 19 volt ini kebaca 19 volt ya disini 350 kebaca 35 2 351 gak apa-apa nah itu turun lagi masih menyesuaikan panasnya tapi masih diambang wajar di batas wajar naik 1 sampai 2 derajat celcius itu masih wajar oke kira-kira seperti itu ini hanya mereview untuk power supply dengan 19 volt ya kurang ya nah ini kelihatan seperti itu 19 volt input power supply oke cukup sekian terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kemudian kemudian